Halo guys, balik lagi bersama Bang Teo disini Kali ini Bang Teo akan melanjutkan cerita agen Deska Supreme Buat kalian yang penasaran langsung saja ya, simak video kali ini Sang Sihong berkata dengan penuh semangat Sangat bagus karena kamu belum mati Nak Tan Yun, kamu tidak tahu Ada insiden besar di kem militer kota bagian dalam Tapi itu kabar bagus Gye Yun Hao meninggal Kepalanya dipenggal Dan dikirim pada atasan langsung Gye Yun Hao Yaitu Ni Long Setelah Ni Long mengetahuinya Dia melapor pada si Mayong Seng Si Mayong Seng sangat marah Dia mengirim jutaan prajurit di bawah komandonya Pergi untuk menangkap si pembunuh Nak Tan Yun, cepat katakan padaku Apakah bawahan Gye Yun Hao yaitu Lusian Yang menghancurkan pavilun si Suzentian Mendengar ini sudut mulut Tan Yun sedikit terangkat Memang benar, tapi pada akhirnya aku menghabisi Lusian Kemudian aku berkultivasi lebih dari 11 bulan Aku kembali ke sini untuk melapor kepada senior Bahwa aku baik-baik saja Setelah mendengarkan Sang Sihong berkata tanpa berpikir Nak Tan Yun, kakak laki-lakiku dan aku sudah lama menduga Bahwa Gye Yun Hao dan Lusian yang melakukannya Aku baru saja mendengar bahwa Gye Yun Hao mati Jadi aku dan kakakku minum bersama untuk merayakannya Nak Tan Yun, musuhmu Miao Jing Cheng juga telah mati Sang Sihong berkata di sini Seolah-olah dia memikirkan sesuatu Suaranya tiba-tiba berhenti Dia menatap Tan Yun dan berkata dengan ekspresi ngeri Ketika kamu dirana hukum abadi tingkat keempat Kamu menghabisi Duan Tiande Dirana pemulihan abadi tingkat keempat Sekarang kamu dirana hukum abadi tingkat keempat Mungkinkah kamu yang menghabisi Gye Yun Hao Pada saat ini juga Sang Sihong menatap Tan Yun dengan ekspresi ngeri Tan Yun berkata dengan jujur Ya, Gye Yun Hao dihabisi olehku Miao Jing Cheng juga Meskipun kedua tetua itu samar-samar menebak Bahwa itu adalah tindakan Tan Yun Tetapi mereka masih terkejut Ketika mereka benar-benar mendengarnya secara langsung Dari mulut Tan Yun Gye Yun Hao adalah Lieutenant General Dirana pemulihan abadi tingkat ke-8 Bagaimana dengan Tan Yun? Dia hanya ranah hukum abadi tingkat ke-8 Keduanya tidak pernah bisa membayangkan Bahwa kekuatan tantangan lompatan Tan Yun Akan melawan langit sedemikian rupa Setelah kaget Sang Sihong menatap Tan Yun Dia berkata Aku percaya kamu tidaklah berbohong Luar biasa Benar-benar menakjubkan Nak Tan Yun Apakah Gye Yun Hao yang mengirim Lusian? Mendengar ini Tan Yun mengangguk dan berkata Ya, aku sudah menyelidiki masalah ini Nilong yang meminta Gye Yun Hao Untuk mengirim seseorang untuk menghabisiku Jika itu masalahnya Maka biarkan Pak Filun Sila menyelidiki Nilong Kata Sang Sihong dengan dingin Tan Yun melambekan tangannya dan berkata Kamu tidak perlu khawatir tentang ini Aku akan membalas dendam sendiri Masih belum jelas Apakah si Mayong Seng menjadi dalang di balik layar atau tidak Di masa depan Aku juga akan menangkap Nilong Dan menyelidiki masalah ini dengan jelas Pokoknya aku Tan Yun Tidak akan membiarkan siapapun menyakitiku Mendengar ini Sang Sihong berkata dengan ramah Ambisi yang luar biasa Setelah itu Sang Sihong tersenyum dan berkata lagi Nak Tan Yun tunggu disini Pak tua ini akan mengundang seseorang Karena itu Sang Sihong berjalan keluar pintu sambil tersenyum Tan Yun dan Sang Sihong minum bersama Sang Sihong menatap Wang Yuan dan berkata Kamu kembalilah ke kota bagian luar Ketika Wang Yuan hendak pergi Tan Yun menghentikannya Membalik tangan kanannya 12 pil pemurnian tingkat tinggi melayang di depan Wang Yuan Ini adalah hadiahmu Karena telah mengirimku ke sini Benarkah? Apakah 12 pil pemurnian tingkat tinggi ini benar-benar untukku? Kata Wang Yuan tergagap dengan penuh semangat Dia tahu Bahwa dengan 12 pil pemurnian tingkat tinggi ini Ketika dia memasuki rana pemurnian abadi Itu akan membantunya maju ke tingkat ke-12 Dari alam pemurnian abadi Tentu saja Selama orang itu memiliki bakat dan pemahaman yang baik Maka akan sangat cepat perkembangan ranahnya Jika bakat dan pemahaman terlalu rendah Bahkan jika memiliki pil Akan sulit untuk meningkatkan rana Terima kasih, Bustan Wajah Wang Yuan berseri-seri dengan senyum Apa yang akan Bustan perintahkan di masa depan Katakan saja Aku akan melakukannya Setelah itu Wang Yuan meninggalkan mansion penguasa kota sambil tersenyum Di sebuah aula istana yang megah Suan Yuan Hong Kong Yang sedang mengamati peta topografi Mendengar suara Sang Sihong Lalu dia berkata dengan sedikit tidak senang Bukankah aku mengatakan jangan ganggu aku Kemudian Suara bersemangat Sang Sihong datang dari luar aula Tuan Bawahan ini telah membawakanmu kabar yang menyenangkan Tan Yun belum mati Tanpa menunggu kata-kata Sang Sihong selesai Pintu aula terbuka Suan Yuan Hong Kong melangkah keluar dengan gembira Apakah benar Tan Yun tidak mati di mana dia? Tuan Tan Yun ada di mansion Setelah Sang Sihong selesai berbicara Dia memimpin Suan Yuan Hong Kong menuju pavilionnya Dalam perjalanan Ketika Suan Yuan Hong Kong mengetahui dari Sang Sihong Bahwa wakil jenderal Giyun Hao Dihabisi oleh Tan Yun Dia menyebut Tan Yun adalah monster Tidak lama kemudian Suan Yuan Hong Kong dan Sang Sihong datang ke pavilion Dia memandang Tan Yun dan tertawa keras Anak baik Kamu telah membuat orang tua ini sedih Kamu tidak mati Itu sangat bagus Tan Yun bangkit Membungkukan tubuhnya dan mengepalkan tangannya Junior telah melihat jenderal Suan Yuan Hong Kong berkata Sihong telah memberitahu lelaki tua ini Tentang kamu menghabisi Lusian Giyun Hao dan Mio Jing Cheng Karena Nilong ada di belakang layar Ayo pergi Orang tua ini akan menyelesaikan masalah untukmu Tan Yun berkata dengan tulus Terima kasih atas kebaikanmu Baru saja Manager Sang memberitahu generasi muda Tentang status jenderal Sima Di kota abadi Suanyuan Junior berpikir tanpa izin jenderal Sima Nilong mungkin tidak akan membiarkan Giyun Hao Mengirim seseorang untuk menghabisiku Jika masalah ini terkait dengan Sima Yong Seng Maka kita tidak bisa menghabisi Nilong Bagaimanapun Bawahan Sima Yong Seng adalah prajurit emas di kota abadi Suanyuan Junior akan membahas dendam ketika kekuatan prajuritmu Melampaui jenderal Sima Yong Seng Mendengar ini Suanyuan Hong Kong menjadi semakin puas dengan Tan Yun Kamu berpikir dengan sangat baik Anak muda Kamu sangat baik Aku memintamu untuk bergabung dengan kemiliteran sebelumnya Tetapi kamu tidak mau Sekarang pavilensi Shusentian tidak dapat dibuka Bagaimana jika kamu bergabung dengan kemiliteran Selama kamu setuju Dengan kekuatanmu Kamu akan menjadi wakil jenderal Mendengar ini Tan Yun membungkuk dan berkata Generasi muda masih ingin fokus Pada pelatihan untuk meningkatkan kekuatan Suanyuan Hong Kong melambekan tangannya dan menyela Karena kamu ingin berkultivasi Tidak apa-apa Kamu dapat mengambil gelar letnan jenderal Dan tidak perlu berpartisipasi dalam perang untuk saat ini Tan Yun tersenyum pahit Jika memang seperti itu Generasi muda tidak bisa menolak Suanyuan Hong Kong berhenti berbicara Memandang Sang Sihong di samping dan memerintahkan Pergi ke kem militer Dan panggil para perwira di bawah kumandoku untuk datang Sang Sihong menerima perintah Dan pergi sambil tersenyum Suanyuan Hong Kong memandang Tan Yun Dan berkata dengan sedikit malu Yuner Aku mendengar Sihong mengatakan Bahwa kamu berencana untuk memberi orang tua ini pil secara gratis Apakah itu benar? Tan Yun berkata Itu benar Pada tahun lalu saat berlatih aku membuat beberapa Aku harap itu bisa membantu senior Aku menyimpan 5 juta pil hukum tingkat tinggi Sementara lebih dari 21 juta lainnya Semuanya untukmu Seperti yang dikatakan Tan Yun Cincin abadi melintas Dan menyerahkannya kepada Suanyuan Hong Kong Suanyuan Hong Kong buru-buru memanipulasi kesadaran abadinya Kedalam cincin abadi Ketika dia melihat tumpukan pil hukum tingkat tinggi Dia terkejut Yuner Apakah semua ini kamu yang membuatnya? Itu benar Jawab Tan Yun Bagaimana kamu bisa membuat begitu banyak pil dalam satu tahun? Tanya Suanyuan Hong Kong Tan Yun berkata sambil tersenyum Saat itu Generasi muda membeli beberapa batu pemurnian Kemudian membuat pagoda abadi suci tingkat tinggi Junior juga mengendalikan 10 ribu kuali pil Pada saat yang bersamaan Suanyuan Hong Kong sedikit mati rasa karena terkejut Dan suaranya bergetar Apa yang kamu katakan? Pagoda abadi suci tingkat tinggi Apakah kamu seorang master senjata abadi suci tingkat suci? Juga Saat kamu mengendalikan 10 ribu kuali pil Apakah kamu juga berkultivasi? Tan Yun berkata dengan jujur Ya generasi muda memang seorang master senjata abadi suci tingkat suci Dan generasi muda juga seorang master pil abadi suci tingkat suci Orang tua ini benar-benar menemukan harta karun Suanyuan Hong Kong menatap Tan Yun dan tertawa terbahak-bahak Sang Sihan di sebelahnya terkejut Sampai-sampai terlihat lamban Kita harus tahu bahwa di atas master abadi Ada master abadi terhormat Dan di atasnya ada master abadi suci Suanyuan Hong Kong berkata dengan santai Yuner, aku lihat tokomu itu akan menjual 4 jenis barang Mungkinkah untuk menjual jimat, pil, senjata, dan formasi? Jadi apakah kamu juga memahami jimat dan formasi? Tan Yun menganggut dan berkata Generasi muda juga adalah master abadi suci jimat tingkat suci Dan master abadi suci formasi tingkat suci Begitu kata-kata ini keluar Sang Sihan sangat-sangat terkejut Sang Sihan hampir pingsan Suanyuan Hong Kong menelan ludahnya dengan penuh semangat Keputusan paling bijaksana yang dibuat orang tua ini dalam hidupku Adalah membiarkanmu memasuki kota abadi Suanyuan Yuner, apakah kamu tahu? Presiden dan wakil presiden dari asosiasi alkemis Senjata, jimat, dan formasi tidak sehebat kamu Keempat asosiasi ini Meskipun secara nominal dijalankan oleh keponakanku Tetapi sebenarnya Dijalankan oleh 4 keluarga besar Tidak apa-apa Dengan adanya kamu Lelaki tua ini tidak perlu menghormati 4 asosiasi Tan Yun tersenyum dan berkata Jika generasi muda dapat membantumu Generasi muda pasti akan melakukannya Suanyuan Hong Kong tiba-tiba memikirkan sesuatu dan bertanya Yuner, orang tua ini memiliki satu-satunya anak perempuan Namanya Suanyuan Linger Dia belum menikah Bagaimana kalau dia menikahimu? Tan Yun tertegun Dengan cepat melambekan tangannya dan berkata Sepertinya tidak bisa Kenapa? Tanya Suanyuan Hong Kong Juner sudah memiliki 7 istri Kata Tan Yun Mata Suanyuan Hong Kong melebar Di mana istrimu? Mereka berkultivasi di pagoda Jika ada kesempatan di masa depan Junior akan memperkenalkannya kepadamu Kata Tan Yun Suanyuan Hong Kong berkata pada dirinya sendiri 7 wanita Selama Linger mau aku tidak masalah Setelah Linger dan keponakanku keluar dari pengasingan Aku akan meminta pendapat Linger Satu-satunya putri Suanyuan Hong Kong dan sepupunya Sedang berkultivasi belum lama ini Pada saat ini Mata Tan Yun menunjukkan ekspresi harapan Generasi muda ingin bertanya Tidak ada benih api di kota bagian luar Aku ingin tahu Apakah ada benih api di kota bagian dalam? Tidak Suanyuan Hong Kong berkata Tempat terbang kali ini sengaja dibuat tandus Sehingga tidak ada benih api Benih api sangat langka Tetapi lelaki tua ini tahu di mana ada benih api yang dijual Tetapi sayangnya kita tidak bisa pergi ke sana Tan Yun tiba-tiba berkata Di mana tempat itu? Suanyuan Hong Kong berkata dengan sungguh-sungguh Kota terbengkalai Tan Yun mengerutkan kening dan berkata Ketika generasi muda pertama kali datang ke tanah terbengkalai Aku mendengar seorang senior mengatakan Bahwa kota terbengkalai dibangun oleh manusia dari alam fana Selama kita membayar batu abadi Kita dapat masuk untuk mendapatkan perlindungan Dan melakukan jual beli Suanyuan Hong Kong sepertinya memikirkan sesuatu Matanya yang kerum mengungkapkan kebencian Hanya saja setengah tahun yang lalu Penguasa kota dari kota terbengkalai Bekerja sama dengan orang-orang dari alam abadi Alhasil Orang-orang dari kota terbengkalai Ikut memburu kita yang berasal dari alam fana Mendengar ini Tan Yun termenung Kalimat berikutnya membuat Suanyuan Hong Kong terkejut Tan Yun bergumam pada dirinya sendiri Sepertinya jika kita ingin mendapatkan benih api Kita hanya bisa menghancurkan kota terbengkalai Yuner kamu sangat ambisius Lelaki tua ini menyukainya Suanyuan Hong Kong mengalah nafas Namun jika kamu ingin menghancurkan kota terbengkalai itu tidak mudah Kamu tidak tahu Kekuatan kota terbengkalai Setidaknya 30% lebih kuat dari kota abadi Suanyuan Sayangnya Long Xiaolin penguasa kota terbengkalai Pada awalnya adalah seorang pahlawan Tetapi dia menjadi antek orang-orang dari alam abadi Setelah mendengarkan Tan Yun menganggu dan tidak mengatakan apa-apa Tetapi pada saat ini Tan Yun memutuskan Bahwa apapun yang terjadi Dia akan menghancurkan kota terbengkalai di masa depan Kemudian menjara benih api Dan melahapnya untuk meningkatkan api Hong Meng Dan api Esong Meng Pada saat ini juga Suanyuan Hong Kong mengertakan gigi dan berkata Long Xiaolin benar-benar mengeluarkan suratan tangan kepada keponakanku Tan Yun dengan serius berkata Mungkin kota terbengkalai tidak yakin bisa menghancurkan kota ini Jadi dia mengirim suratan tangan duel dengan penguasa kota Itu mungkin Suanyuan Hong Kong mengertakan kening dan berkata Diperkirakan dalam beberapa tahun Keponakanku akan meninggalkan pengasingan Pada saat itu biarkan dia memutuskan Dalam setengah hari berikutnya Tan Yun dan Suanyuan Hong Kong banyak mengobrol di waktu luang mereka Berbicara tentang masa lalu sebelum kenaikan Dan juga berbicara tentang strategi Bagaimana kota abadi Suanyuan Melawan musuh yang kuat Pada saat ini Suara Sang Sihong terdengar di luar Tuan, semua perwira sudah berkumpul Suanyuan Hong Kong menatap Tan Yun dan berkata Nanti lelaki tua ini akan memperkenalkanmu pada para bawahanku Tan Yun tersenyum Setelah itu Tan Yun mengikuti Suanyuan Hong Kong Meninggalkan pavilion dan menuju ke Aula Dewan Dalam perjalanan Tan Yun melihat tata letak istana penguasa kota Dan berkata dengan kekaguman Dengan lima atribut yang tidak terlihat sebagai fondasi Membangun rumah besar ini tidaklah mudah Suanyuan Hong Kong memuji dan berkata Nah Tan Yun benar-benar ahli Formasi ini diatur oleh keponakanku Keponakanku tidak hanya berbakat Tetapi juga mahir dalam teknik formasi Teknik senjata Seperti dirimu Dia adalah master senjata abadi suci tingkat suci Suanyuan Hong Kong dan Tan Yun berjalan sambil mengobrol Dalam perjalanan Suanyuan Hong Kong memberitahu Tan Yun Bahwa pembunuhan Lusian dan Giyun Hao harus dirahasiakan Dan tidak disebutkan kepada orang luar Di aula utama 10 jenderal abadi 100 letnan jenderal Dan 1000 mayor jenderal berdiri dengan rapi Wajah semua orang menunjukkan kebingungan Bertanya-tanya Mengapa laksamana Suanyuan memanggil mereka Semua orang memandang Suanyuan Chang Feng Dan bertanya dengan rasa ingin tahu Saudara Chang Feng Mengapa pamanmu memanggil kita Suanyuan Chang Feng berkata Aku juga tidak tahu Ada tiga bersaudara di mansion penguasa kota Yang tertua adalah Suanyuan Hong Kong Yang kedua adalah Suanyuan Houshi Dan yang ketiga adalah Suanyuan Houting Suanyuan Chang Feng adalah putra Suanyuan Houting Tetapi ayahnya telah meninggal dalam pertempuran Ayah dari penguasa kota Juga meninggal di tangan musuh Dengan batu ringan Suanyuan Houting memimpin masuk ke aula Ribuan orang berkata serempak Mengepalkan tangan dan membungkuk Ini bukan kem militer Jadi tidak perlu formalitas Suanyuan Houting melambekan tangannya Dan berkata Semuanya duduklah Suanyuan Houting melihat sekeliling kerumunan Dan berkata Alasan aku memanggil kalian ke sini Karena aku menunjuk litnan jenderal yang baru Artinya mulai sekarang Bawahanku yang awalnya ada 100 litnan jenderal Menjadi 101 Tapi saat ini Dia sedang tidak aktif Mendengar ini Semua orang sangat penasaran Siapa yang sangat dihormati oleh laksamana Suanyuan Paman Siapa orang yang kamu bicarakan ini Suanyuan Chang Feng bertanya dengan bingung Apakah kita saling kenal Suanyuan Hong Kong berkata Kamu seharusnya sudah mendengar dia melakukan pertempuran yang menentukan Dengan Duan Tiande Paman Apakah kamu berbicara tentang Tan Yun Suanyuan Chang Feng berkata sambil tersenyum Bukankah dia sudah lama mati Semua orang juga bingung Mungkinkah Tan Yun belum mati Suanyuan Hong Kong tersenyum dan melihat ke belakang Yuner masuklah dan sapa mereka Dengan suara nyaring Tan Yun melangkah ke aula Anak baik kamu ternyata tidak mati Suanyuan Chang Feng melangkah maju Dan meninju dada Tan Yun sambil tersenyum Kamu sudah di ranah hukum abadi tingkat ke delapan Hanya dalam satu tahun Kamu telah dipromosikan empat tingkat Mari kita bicara tentang seberapa kuat kamu sekarang Dalam melompati tantangan Pada saat ini Yang lain juga menatap Tan Yun dengan keterkejutan yang tak terkendali di mata mereka Orang-orang yang mereka pikir sudah mati Tidak hanya hidup kembali Tetapi juga telah melangkah dari ranah hukum abadi tingkat keempat Ke tingkat ke delapan Tan Yun memandang Suanyuan Chang Feng Dan berkata sambil tersenyum Aku seharusnya bisa mengalahkan Lieutenant General Di ranah pemurian abadi tingkat ke delapan Tan Yun mengatakannya dengan sangat rendah hati Faktanya Bahkan jika Tan Yun mencoba yang terbaik Untuk berduel dengan Lieutenant General Di ranah pemurian abadi tingkat ke 10 Dia belum tentu mati Suanyuan Chang Feng menepuk bahu Tan Yun sambil tersenyum Lalu menatap Suanyuan Hukong dan berkata Aman Bagaimana jika keponakan Tan menjadi bawahanku Suanyuan Hukong berkata sambil tersenyum Mari kita bicarakan Suanyuan Chang Feng adalah satu-satunya putra Mendiang saudara ketiganya Suanyuan Hukong cukup menyayangi Suanyuan Chang Feng Tan Yun mengepalkan tangannya dan memberi hormat kepada Suanyuan Chang Feng 9 Jenderal abadilanya dengan bercanda berkata Lieutenant General Tan Kemampuanmu untuk melempati tantangan benar-benar tak tertandingi di dunia ini Wakil Jenderal Tan akan menjadi bawaan saudara Chang Feng kali ini Suanyuan Chang Feng tersenyum Itu benar Kalian tidak boleh iri Pada saat ini diantara 10 Lieutenant General di bawah Suanyuan Chang Feng Salah satunya adalah Lieutenant General Rana Pemerian Abadi Tingkat 8 Dia mengepalkan tinjunya ke arah Tan Yun dan berkata Lieutenant General Tan Namaku Niu Ding Tian Aku mendengar kamu mengatakan dapat mengalahkan musuh Di rana pemurnian abadi tingkat 8 Tetapi aku tidak yakin Bagaimana kalau kita mengobrol Begitu kata-kata ini keluar Semua orang kecuali Suanyuan Hukong bertepuk tangan Mereka tahu bahwa Niu Ding Tian dilahirkan dengan kekuatan ilahi Dia telah mengembangkan tubuh Suci Piton Banteng Kekuatannya tidak terbatas Dia bahkan memiliki kekuatan Untuk melawan orang di rana pemurnian abadi tingkat 9 Suanyuan Hukong tersenyum ramah pada Tan Yun Karena semua orang tertarik Yuner jangan menolak Selain itu Lelaki tua ini juga ingin menyaksikan dengan mataku sendiri tentang kekuatanmu Tan Yun menganggu Memandang Niu Ding Tian dan mengepalkan tangannya Saudara Niu, aku setuju Suara Niu Ding Tian terdengar kasar dan marah Ku dengar kekuatan fisikmu sangat kuat Aku mengandalkan kekuatan fisik untuk menghabisi musuh Saat berada di medan perang Ayo bersaing tentang kekuatan fisik Kamu pukul aku sekali Aku memukulmu satu kali Tiga pukulan menentukan pemenang atau pecundang Siapa yang mundur lebih jauh akan kalah Tan Yun tersenyum dan berkata Baiklah, itu tidak masalah Tan Yun melihat sekeliling ke aula besar dan berkata Tempat ini terlalu kecil Mari kita pergi ke luar aula Setelah berbicara, Tan Yun melintas Dan muncul di halaman luas di luar aula Setelah itu Niu Ding Tian dan ribuan orang lainnya juga keluar dari aula Di tengah halaman Niu Ding Tian menginjak tanah Dia berjongkok dan berkata dengan sungguh-sungguh Kamu yang pertama Oh tidak, tidak Lebih baik saudara Niu terlebih dahulu Kata Tan Yun sambil melambekan tangannya Niu Ding Tian berkata dengan berani Jika kamu membiarkan aku pergi duluan dan meninjumu Kamu tidak akan bisa bangun Tan Yun berkata dengan ringan Baiklah kalau begitu Tan Yun berubah menjadi bayangan Dan meninju dada Niu Ding Tian Seluruh tubuh Niu Ding Tian diledakkan ratusan kaki Seperti bola meriam Kemudian dia terbalik di udara Dan mendarat dengan kuat di tanah Niu Ding Tian menetap Tan Yun dengan ekspresi ngeri Dia pikir dia tidak akan mundur selangkah Tetapi dia tidak pernah membayangkan Akan dipentalkan jauhnya oleh Tan Yun Konsekuensi dari pertandingan berikutnya dapat dibayangkan Niu Ding Tian meninju Tan Yun Dan Tan Yun hanya mundur beberapa langkah Kedua kalinya Tan Yun menyerang Niu Ding Tian melakukan teknik pemberian tubuh Ukuran tubuhnya melunjak hingga 80 kaki Dalam keterkejutan orang banyak Meskipun Niu Ding Tian mencoba yang terbaik Dia diledakkan ratusan kaki oleh Tan Yun Butuh waktu lama untuk dia bangun Oke guys waktunya Saweria Akhirnya ya ada yang traktir mimin sekian lama Sedikit min buat beli kopi ya Biar enggak ngantuk pas ngedit Oke Bang Alfi thank you banget ya Oke guys sampai sini dulu Kemarin Bang Teo memang enggak upload Masuk angin guys kecapean ya Suara Bang Teo tuh kurang jelas Jadinya enggak mau nge-record dulu Dan akhirnya hari ini ya Sebelum video berakhiri Mimin Mo bilang sungguh membanggungkan Terima kasih Jadinya enggak mau nge-record dulu